Kalau tidak lolos administrasi, nanti penyelesaiannya dengan cara yang berbeda Terkait dengan cara mengetahui formasi yang masih tersedia atau tersisa Bagaimana caranya, teman-teman nanti admin akan perlihatkan formasi tersisa ini Dan admin juga disini akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua Terkait dengan informasi terbaru dari Mempan AirB yang baru Dari Ibu Rini Widiantini Di mana Honorer dan P3K bersuka cita Alhamdulillah teman-teman ya, yang mana nama ini sebenarnya tidak asing lagi bagi ASN maupun Honorer ya Oke, kita lanjut saja teman-teman ya Nah, sebelumnya ada pertanyaan dari salah seorang rekan kita seperti ini ya Nah, ada pertanyaannya bahwa Min, nanya gimana cara mengetahui formasinya masih kosong pelamar ya Nah, ini ya Oke, ada juga informasi masih berhubungan dengan formasi tersebut ya Infonya disini Nah, disini dikatakan bahwa di tempatku atau di tempat beliau ya Ada 400 lebih formasi yang mana 0 pelamar katanya Itu di gelombang 1, tidak ada yang mendaftar Karena memang dibuat untuk gelombang 2 Nah, pastinya teman-teman yang masuk di tahap 2 di daerah tersebut Pastinya akan tersenyum atau bahagia teman-teman ya Nah, kita lanjut teman-teman ya untuk mengecek Nah, sebenarnya teman-teman nanti bisa melihat terkait dengan Apa namanya Formasi yang masih kosong itu bisa saja teman-teman dapatkan Dengan cara seperti mengecek di website instansinya Nah, misalnya disini admin akan mengecek terkait dengan Formasi yang nihil ya Formasi nihil Formasi nihil pendaftar Misalnya kita sebut Di salah satu daerah ya Misalnya di Jawa Tengah 2024 ya Oke, nah disini ada informasi terkait dengan Recap Formasi Nah, disini kita bisa lihat ini 2 hari yang lalu Kita buka teman-teman ya Oke, nah disini diinformasikan terkait dengan Daftar untuk formasi yang 0 pelamar Jadi ini teman-teman bisa cek seperti ini ya Jadi ini hanya sekedar contoh Silahkan cek di instansi yang teman-teman 7 Apakah masih ada? Nah, ini ya Oke, admin perbesar terlebih dahulu Karena ini textnya sangat kecil teman-teman ya Oke Nah, teman-teman bisa lihat disini Teman-teman bisa lihat Nah, disini ada formasi yang 0 pelamar ya Nah, disini jumlah kebutuhan 66 Ini textnya kecil Ini adalah rekapitulasi formasi atau kebutuhan P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang masih nihil Yang masih nihil Ini data 19 Oktober Jadi teman-teman Kalau misalnya mau mengecek Caranya bisa seperti ini ya Bisa masuk di web daripada instansi yang dituju Sebagaimana yang tadi admin perlihatkan caranya Nah, seperti itu teman-teman ya Jadi itu untuk mengetahui Tapi mungkin hanya sebagian kecil Instansi yang ingin menyampaikan informasi seperti ini Oke, nah selanjutnya Bagaimana cara yang kedua Teman-teman bisa lihat juga disini Misalnya Oke Misalnya kita Contohkan untuk SLTA ya SLTA Oke, kita masukkan jenjam pendidikannya Kita masukkan program studinya Sekolah Menengah atas Oke Terus kita cari Oke, kita pilih jenis pengadaan ya Oke Nah, ini untuk mengetahunya Apakah masih ada informasi kosong atau tidak Nah, teman-teman nanti Silahkan Salah satunya ya Nah, ini sebenarnya Masih Apa namanya perkiraan Misalnya nanti Disini kan ada 18 formasi yang dibutuhkan Atau disediakan Jika Yang lolos verifikasi ini nanti Hanya misalnya ada 5 Ada 5 Atau mungkin hanya ada 8 Berarti ada sisa formasi disini nantinya Untuk tahap 2 Adalah 10 Teman-teman ya Kalau misalnya Disini adalah 8 ya Yang lolos disini 8 Berarti disini sisanya 10 Nah, 10 teman-teman ya Nah, ini akan masuk ke tahap 2 juga Dan ini sudah dipastikan Teman-teman akan kebagian Tapi, kalau misalnya disini tetap 18 Nah, tetap misalnya 18 Ya Dan disini lolos verifikasi semua ya 18 ini Nah, pastinya Teman-teman Untuk di tahap 2 Ini 50-50 Nah, seperti itu ya Jadi, untuk mengetahunya bisa melalui portal SSJSN Nanti dicek kembali portal ini Setelah masa sanggah berakhir ya Tapi admin juga kurang Ingat teman-teman ya Apakah ada masa sanggah di P3K Kali ini atau tidak teman-teman ya Kalau sama seperti CPNS kan Ada masa sanggah Jadi, nanti kita bisa cek Itu setelah Ada jawab sanggah Nah, karena itu adalah hasil akhir Dari sini Oke, teman-teman ya Jadi, itu adalah caranya Melalui website instansi Dan melalui portal SSJSN Oke Oke, selanjutnya Nah, informasi selanjutnya Yang akan dimbagikan disini Buat rekan-rekan semua Terkait dengan mempan RB yang baru Nah, ini adalah Ibu Rini Widiantini Yang mana beliau menjadi Menteri PAN-RB ya Menteri Pendagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Di Kabinet Merah Putih Nah, ini kabinet dari Prabowo Gibran Honorer dan P3K bersuka cita Alhamdulillah, teman-teman ya Presiden Prabowo Subianto Menunjuk Rini Widiantini Sebagai Menteri Pendagunaan Aparatur Negara Atau Mempan RB Di Kabinet Merah Putih Pagi ini Rini Widiantini Akan dilantik Prabowo Menjadi Menteri Menggantikan Bapak Abdullah Aswar Anas Untuk selanjutnya Serah terima Jabatan atau Sertijab Pada pukul 17 Penunjukkan Rini Widiantini Yang sebelumnya Jadi sebelumnya Dia itu menjabat sebagai Ses Mempan RB Atau Sekretaris Kementerian Pan-RB ya Disambut sukacita Oleh para Honorer Dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Bagi mereka Rini bukan sosok asing Nah, benar ya Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Red Yaitu Heti Kustraninsi mengungkapkan Menunjukkan Rini Widiantini Sangat mengejutkan Sekaligus mengembirakan Sebab Rini merupakan PNS karir Di Kemenpan RB Luar biasa, Bu Rini Beliau karirnya moncar Dari analisis Kini Menteri Padahal beliau Birokrat Murni Yang masih aktif Heti mengungkapkan Rini Widiantini Merupakan sosok Yang ramah dengan Kalangan Honorer Rini bahkan Mau membalas Pertanyaan yang dilayangkan Lewat WhatsApp Wow Nah, ini bisa teman-teman ya Tanya-tanya Atau tanya-jawab Melalui WA Bu Rini itu Baik banget Ya, kalau Japri Pasti dibalas Ya, kalau saya Saya, kalau Japri Pasti dibalas Senada itu Dewan Pembina Forum Honor K2 Tenaga Teknis Administrasi Yaitu Ibu Nur Beiti Mengatakan Menunjukkan Rini Widiantini Menjadi angin segar Bagi Honorer ASN Khususnya P3K Ada harapan besar Apa yang belum Dituntaskan Oleh Bapak Abdullah Suwaranas Akan diselesaikan Dengan cepat Oleh Mempan RB baru Setidaknya Penuntasan Honorer Juga bisa berjalan Sesuai dengan Rencana Dimana Desember 2024 Harus selesai Statusnya Menjadi Aparatur Sipil Negara Selamat Ibu Rini Semoga Makin amanah Bisa menyelesaikan Masalah Honorer Dengan baik Amin Ketua Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Yaitu Andi Mariani Disini Mengatakan bahwa Mariani Kahar Widianti Bisa amanah Dan memberikan Yang terbaik Untuk Honorer Burini 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 Orang lama Yang sudah Paham betul Masalah Honorer Semoga Burini Bisa bergerak cepat Untuk penuntasan Honorer Amin Teman-teman ya Jadi ini Memang bukan Orang baru Semoga Beliau bisa Lebih Ini teman-teman ya Untuk penyelesaian Honorer Oke Cukup sekian Informasi Yang dapat admin bagikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harus Dicukupi oleh Kawan-kawan B3K Kuncinya Begini Jadi Awal saya Sampaikan Sebelum Tahapannya Bahwa Di Kemenpan Itu ada Aturan yang Mengatakan Kurang lebih Begini Non-ASN Yang Mengikuti Seluruh Tahapan Seleksi Sekali lagi Seluruh Tahapan Seleksi Dapat Dipertimbangkan Menjadi P3K Paru Waktu Kalau Dia Tidak Diterima Non-ASN Yang Mengikuti Seluruh Tahapan Seleksi Dan Dia Tidak Bisa Mengisi Formasi Yang Ada Maka Dapat Dipertimbangkan Menjadi P3K Paru Waktu Artinya Di situ Di tahap Satu Saya Katakan Wajib Lolos Seleksi Administrasi Wajib Lolos Makanya Hari ini Betul-betul Dipahami Ada Form-form Yang Harus Dicukupi Ada Aturan-aturan Main Yang Harus Dicukupi Jangan Sampai Tidak Lolos Administrasi Kalau Tidak Lolos Administrasi Nanti Penyelesaiannya Dengan Cara Yang Berbeda Kita Baru Nyusun Peraturan Bupati Draftnya Baru Kita Diskusikan Terus Walaupun Pemerintah Pusat Garisnya Begini Piy Carane Kawan-kawan Itu Tetap Bekerja Tetap Bekerja Tetapi Nama P3K Dan P3K Paru Waktu Sudah Harus Selesai Sudah Harus Selesai Jadi Tidak Ada Nama Karyawan Yang Lain Entah Itu Jenengi Honorer Entah Itu Jenengi Tenaga Kontra Apapun Namanya ASN Hanya Ada Dua Satu PNS Yang Kedua Adalah P3K P3K Mungkin Akan Tadat Tambahan P3K Paru Waktu Yang Hari Ini Masih Pertunjuknya Disusun oleh Kementerian Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Belum Menerima Arahan P3K Paru Waktu Itu Belum Ada Juknis P3K P3K P3K